Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya kita Kita udah lakukan kedatangan Kasetra Aditya Dengan Penulis buku Yang berjudul Kalam Begitu benar Kasetra? Betul Iya baik, terima kasih ya Kasetra Telah menyempatkan waktunya Untuk tim Guepedia Terima kasih kembali Iya Kak Nah teman-teman Guepedia, perkenalkan Ini Kasetra Untuk Beberapa menit ke depan kita akan Mengobrol Berbagi cerita pengalaman Pertama motivasi Bersama Kak Setra Sebelumnya kita bisa perkenalan dulu nih Kak Saya dari Bernika Dari tim Guepedia Mas Setra bisa nih Perkenalan Nama Atau Kota asal dari mana Supaya teman-teman Guepedia tahu Pak Kak Tinggal di mana Silahkan Kak Perkenalan Assalamualaikum Saya Saya Setra Aditya Penulis beberapa buku Buku saya Apa namanya Yang terakhir Diterbitkan oleh Guepedia Judulnya Kalam Dan saya juga mempunyai Beberapa buku sebelumnya Yang sudah terbit Di judulnya Muslimah Gaul Et tahu Ittika Dong Muslimah Gaul Ta'aruf Ada yang berjudul Let's go around the world Dan sebagainya Saya juga Suka menulis Di Aplikasi-aplikasi Online Saya Ibu rumah tangga Pekerjaannya Dan Punya Anak Dua Saya tinggal di Tangerang Selatan Dan saya memang Hobi menulis Baik Kalau begitu Kacetra Berarti Buku kalam ini Buku yang keberapa Kacetra Awal itu Saya Menulis Barang-barang Kayak Antalogi Gitu Ada yang Ketama Kedua Terus Ketiga Baru Saya punya Buku solo Itu Yang keempat Kelima Dan Yang ini Keenam Oh berarti Yang keenam Ya Dari buku-bukunya Sebelumnya Telah ditulis Sebelum kita lanjut Nih Ngebahas bukunya Kak Cetra ini Kesibukannya Apa sih Sehari-hari Saya Ya Saya Selain Mengurus Rumah Urusan Domestik Saya juga Selain Menulis Berdagang Online Juga Gitu Kalau boleh tahu Dagang apa Nih Kali gitu Teman-teman Sahabat-sahabat Yang Sedang menonton Video ini Bisa nih Membeli Dagangannya Ketra Paling dagang Madu Dagang Apa Herbal Ya Gitu Dulu saya Sempet juga Jualan nasi kuning Gitu Sekarang Ini aja Untuk Apa Namanya Nambah-nambah Ya Online Bisa ya Kayak Iya Buat teman-teman Teman-teman Tetangga Buat teman-teman Ini kan lagi pandemi Gini juga Kita kan Itu ya Kesibukannya Kebanyakan di rumah Kan Gitu Iya Jadi buat teman-teman Yang Bisa Untuk menjaga Ibu tubuh Bisa beli madu Ke Kak Cetra Aditya Kayak Nanti dikasih Tahu alamatnya Kalau boleh tahu Alamat Mungkin alamat Lengkapnya Dimana Kak Saya Di Pokoknya Di daerah Tangerang Selatan Di Dekat-dekat Bintaro Oh Gitu Iya Baik Kak Kita langsung aja Masuk Ke buku Kak Yang berjudul Kalam Tapi sebelumnya Biar Nika Bacain dulu Sinopsisnya Supaya Teman-teman Guepedia Atau Yang nonton video ini Tahu nih Sinopsis buku Cerita Kak Seperti apa Jadi Kak Bacain dulu ya Kak Cetra Oke Hana akan segera Menikah dengan Ken di New York Biarpun berbeda Keyakinan Tetapi Hana berusaha Meyakinkan Ken untuk Memilih Islam Tetapi Di tengah jalan Hana merasa Ragu Suatu hari Ia tidak Sengaja mendengar Rantunan Ayat-ayat Suci Allah Yang membangkitkan Kenangan Hana Bersama Seseorang di masa lalu Bernama Rayhan Sekaligus Perlepas rindu Atas kealfaannya Akan Al-Quran Hana memutuskan hubungannya Dengan Ken Ia mencari obat Untuk kegalauan hatinya Hana Seperti dituntut Untuk mendekat Kepada Allah Bukan hanya Kepada Allah Tetapi Kepada orang Yang ia cintai Selama ini Hana Bertemu kembali Dengan Rayhan Di suatu Pedepokan Ketika cinta Di antara mereka Kembali bersemi Ada rahasia Rayhan Yang membuat Hana kecewa Di saat Bersamaan Ken memberi Kabar bahwa Ia sudah masuk Islam Dan ingin Meluskan hubungannya Dengan Hana Hana Berada di antara Dua pilihkan Akankah ia memilihkan Yang akhirnya Membeli Keyakinan yang sama Atau Rayhan Yang dicintainya Tetapi membuatnya Kecewa Begitu benar ya Sinopsisnya Kak Cetra Aditya Iya betul Iya Ini Terinspirasi dari Siapa Kak Kalau boleh tahu Ceritanya Kalau Terinspirasi Mungkin Bukan dari Siapa-siapa Jadi Tapi Saya Karena Punya Apa ya Mungkin karena Lagi Dengerin Al-Quran Gitu ya Atau saya juga Punya Cerita Tersendiri Gitu Dengan Al-Quran Gitu Jadi mungkin Dari situ Timbul lah Cerita seperti itu Cuma memang Kadang-kadang Kalau Saya Menulis cerita itu Ada Adegan-adegan Yang Terinspirasi Terinspirasi Dari Mungkin Pengalaman Saya sendiri Atau mungkin Melihat pengalaman Orang lain Cuma mungkin Bukan Seluruhnya Menjadi Apa Dijadikan Dalam Satu cerita itu Bukan Tapi mungkin Ada beberapa Adegan-adegan Yang memang Terinspirasi Dari Kehidupan Sendiri Atau orang lain Cuma Kalau misalnya Si kalam ini Sendiri Memang Karena saya Saya juga punya Pengalaman Yang Menyenangkan Dengan Al-Quran Saya jadi Kepikiran Untuk Membuat cerita Tentang Al-Quran Tentang kalam Ada maksud Tersendiri Ada maksud Tersendiri Dari Judul kalam ini Bisa Diceritakan Kak Cetra Maksud Dari Judul Kalam ini Jadi Sebenarnya Kalam Judul Kalam ini Kan Maksudnya Kalam Allah Jadi Di dalam Cerita ini Memang Karakternya Itu Si Hana Itu Dia Sempat Istilahnya Jauh Dari Allah Kemudian Dia Teringat Kembali Bahwa Ya Itu Karena Dia dulu Waktu Jaman SMA Pernah Senang Sama Seseorang Bernama Rehan Dan Rehan Ini kan Anak Yang Baik-baik Istilahnya Alim Dan Dia juga Rehan Itu Istilahnya Dia Suka Membaca Quran Ahlul Ahlul Dia sudah Dia sudah Lama Lama Sekali Juga Tidak Memegang Al-Quran Dan Itu Memang Kejadian Sama Saya Sempat Lama Tidak Memegang Al-Quran Dan Kemudian Istilahnya Ditegur Sama Allah Terbayang-bayang Al-Quran Itu Mungkin Memang Dikasih Teguran Sama Allah Hidayah Ini Apa Namanya Gah Lama Ini Al-Quran Pendoman Hidup Kamu Gadi Gubris Istilahnya Kemudian Itu Menjadi Apa Namanya Salah Satu Yang Pencetus Ide Itu Juga Jadi Tentang Orang Yang Kehilangan Arah Dan Kemudian Dia kembali Lagi Kepada Pegangan Hidupnya Yaitu Al-Quran Iya Itu Sedikit Cukrikan Dari Buku Kalam Berarti Buku Kalam Itu Sendiri Sesuai Pengalaman Kak Cetra Namun Dimodifikasi Kembali Betul Jadi Emang Kejadiannya Tidak Seperti Itu Tapi Sebetulnya Intinya Memang Orang Yang Kembali Kepada Pedomannya Kita Sebagai Muslim Lagi Lalu Kenapa Kak Cetra Mengambil Tentang Percintaan Percintaan Iya Karena Emang Saya Sebenarnya Pada dasarnya Emang Saya Seneng Drama Drama Percintaan Saya Suka Cerita Saya Suka Nonton Film Drama Dan Itu Adalah Cerita Yang Paling Dekat Maksudnya Paling Bisa Saya Puasai Dibandingkan Kalau Saya Harus Menulis Kisah Fantasi Atau Horor Itu Belum Jadi Yang Memang Saya Saat Ini Bisa Itu Menulis Drama Percintaan Cuman Masalahnya Kan Kalau Sekarang Kan Ada Rambu-rambunya Kita Gimana Caranya Bikin Drama Cinta Itu Tanpa Melanggar Syariat Gimana Caranya Supaya Nggak Apa Sih Nggak Efeknya Nggak Berefek Buruk Jadi Memang Kalau Menulis Drama Percintaan Ini Agak Agak Kita Harus Melihat Rambu-rambunya Sesuai Dengan Syariat Islam Kalau Tentang Berbicara Mengenai Percintaan Dan Islam Lalu Bagaimana Kakak Membuatnya Atau Mengatasinya Naskah Tersebut Supaya Nggak Keluar Dari Jalur Yang Dianjurkan Apakah Kakak Bisa Mencari Pengalaman Atau Berdiskusi Dengan Akninya Atau Bagaimana Iya Saya Nanya-nanya Juga Dengan Ustadz Atau Ustajah Cuma Memang Kalau Untuk Cerita Itu Memang Agak Sulit Kalau Gimana Misalnya Kita Kalau Yang bukan Mahrum Tidak Boleh Berdua-duaan Misalnya Gitu Tapi Gimana Di dalam Cerita Itu Mereka Memang Berdua-duaan Misalnya Ya Udah Sama Tidak Misalnya Saya Membuat Adegan Mereka Bercuman Atau Bersentuhan Atau Gimana Sebetulnya Masih Mungkin Bisa Dibilang Aman Saya Banyak Pertimbangan Juga Kadang Misalnya Dulu Sempet Bikin Adegan Misalnya Naik Motor Berduaan Digonceng Gitu Tapi Kan Bukan Mahrum Jangan Diilangin Aja Yang Kayak Gitu Misalnya Jadi Memang Banyak Pertimbangan Juga Jadi Dulu Sebetulnya Saya Itu Awal-awal Menulis Itu Saya Nggak Mikirin Begitu Jadi Saya Nulis Nulis Aja Yang Drama Percintaan Itu Dan Ceritanya Memang Ketika Saya Ngirim Kepenerbit Ditolak Pokoknya Sering Juga Ditolak Terus Kemudian Saya Seiring Berjalannya Waktu Mungkin Dengan Kedewasaan Terus Mungkin Juga Mendalami Ilmu Agama Segala macam Saya Saya Berpikir Kalau Nulis Yang Ini Aja Yang Islami Aja Ternyata Ketika Menulis Cerita Yang Islami Itu Bukunya Malah Dipinang Oleh Salah Satu Penerbit Mayor Jadi Yaudah Saya Pikir Sejak Itu Yaudah Bikin Cerita Mungkin Juga Sekarang Sekarang Bukan Yang Harus Label Islami Juga Mungkin Tapi Jangan Sampai Ya itu Tadi Keluar Dari Koridor Syariat Gitu Aja Kalau Saya Sekarang Berarti Buat Teman-teman Buopedia Yang Ragu Membaca Naskah Ini dibuat Sudah Dikonsultasikan Juga Kepada Para Ahlinya Ya Kayak Ya Iya Lalu Gimana Sih Kak Dapet Ide Cerita Dapet Ide Ceritanya Dari Mana Kok Bisa Si Si Siapa Tadi Dalam Toko Pemeran Itu Begitu Bagaimana Cara Mendapatkan Ide Atau Dapetin Ide Dari Mana Bisa Mengarang Dan Mengat Dan Apa Ikut Campur Juga Islam Di Dalamnya Gimana Mungkin Banyak Dari Pengalaman Sendiri Dan Melihat Pengalaman Orang Lain Mungkin Dan Tokohana Ini Kan Dia Itu Setelah Lulus SMA Itu Dia Pergi Ke New York Saya Memang Sempat Juga Kuliah Di New York Sekitar Tiga Atau Empat Tahun Jadi Ada Sedikit Dapat Inspirasi Dari Sana Cuma Memang Waktu Dulu Di New York Itu Saya Belum Begitu Mendalami Agama Istilahnya Jadi Sebenarnya Ketika Dia Ketemu Dengan Ceritanya Si Hana Ini Ketemu Dengan Ken Cowok Yang Blaster Jepang Terus Dia Mau Menikah Tidak Jadi Tapi Dia Tidak Punya Agama Dia Bimbang Ya Dimana Kok Mau Menikah Tapi Bukan Islam Gitu Terus Ketika Dia Putus Malah Pulang Kembali Ke Indonesia Si Ken Ini Malah Masuk Islam Dan Ada Kegiatan Kegiatan Yang Misalnya Memberikan Apa Namanya Kayak Mungkin Kalau disini Jumat Berkah Gitu Saya Sebenarnya Gak Tahu Dulu Gak Pernah Di Waktu New York Ada Kegiatan Seperti Itu Saya Gak Tahu Gitu Sekarang Lihat-lihat Di Internet Ternyata Banyak Komunitas Di Amerika Yang Komunitas Muslim Ternyata Ada Jadi Telat Banget Kenapa Saya Dulu Gak Ngerasain Itu Cuman Dari Ngelihat Di Internet Itu Jadi Punya Ide Juga Jadi Bukan Pengalaman Saya Tapi Saya Ngelihat Kejadian Dari Internet Itu Kemudian Jadi Si Ken Bisa Dapet Ide Ken Apa Berkumpul Di Komunitas Muslim Di Sana Dan Kalau Misalnya Si Toko Ini Ya Dia Kan Anak Rohis Ya Dulu Kan SMA Juga Biarpun Bukan Anak Rohis Tapi Ya Kenal Kenal Tau Ya Setidaknya Anak Rohis Itu Gimana Gimana Gitu Kayak Gitu Nah Biasalah Kalau Namanya Drama Percintaan Kan Ya Standart Ya Gitu Ada Drama Apa Cinta Segitiga Apalah Gitu Berarti Ini Ngambil Latar Belakang Di New York Itu Juga Sesuai Pengalaman Kakak Gitu Maksudnya Karena Kakak Pernah Bersekolah Berkuliah Bersekolah Atau berkuliah Mohon maaf Kuliah Waktu itu Di sana Kuliah Di New York Berkuliah Makanya Kakak Juga Mengambil Latar Belakang Di New York Iya Saya Lebih berani Mengambil Setting Di New York Karena Saya Pernah Di sana Gitu Mungkin Next Kalau Misalnya Saya Mengambil Setting Di Luar Apa Namanya Saat Itu Waktu Nulis Kalam Beraninya Di New York Karena Peraksana Tapi Waktu Menulis Bukunya Ini Sendiri Apakah Kakak Masih Berada Di Sana Atau Udah Pulang Ke Indonesia Udah Pulang Ke Indonesia Kan Ini Bukunya Kan Baru Terbit Eh Setahun Apa Dua Tahun Lalu Saya Jadi Lupa Itu Kan Kalau Tahun Lalu Saya Kuliah Kan Udah Berapa Tahun Yang Lalu Berarti Naskah Naskah Ini Berarti Dibikin Di Indonesia Bukan Waktu Kakak Sedang Berkuliah Di New York Iya Kalau boleh Tahu Emang Kakak Mengambil Jurusan Apa Di sana Dulu Saya Ngambil Jurusan Film Perfilman Perfilman Iya Perfilman Gitu Berarti Selain Kakak Bisa Menulis Kakak Apakah Bisa Bikin Film Atau Saya Dulu Sempet Waktu Lulus Kuliah Pulang Sini Sempet Juga Kerja Di Iklan Shooting Sempet Di Berhenti Akhirnya Berhenti Tapi Sempet Juga Kerja Di Production House Luar biasa Lalu Kenapa Kakak Mengambil Milik Menjadi Menulis Menjadi Seorang Penulis Bagaimana Alasan Sebetulnya Emang Saya Dulu Seneng Nulis Zaman Awal Saya Nulis SMP Tapi Karena Nggak Tahu Ya Mungkin Karena Dunianya Nggak Dekat Dengan Penulis Kali Kemudian Saya Kirim Ke Majalah Ditolak Dikirim Ke Majalah Ditolak Itu Saya Langsung Ngambek Nggak Pede Namanya Anak-anak Dulu Akhirnya Tapi Karena Saya Senang Musik Juga Waktu Itu Saya Lebih Memilih Ya Udah Saya Jadi Pemain Band Jadi Dulu Saya Sempet Main Band Juga Akhirnya Saya Melupakan Dunia Ketika Udah Lulus Kuliah Saya Udah Saya Nggak Pernah Nulis Ketika Lulus Kuliah Habis Itu Pulang Ke Indonesia Cari Kerjaan Terus Saya Mikir Kayaknya Saya Kan Senang Nulis Juga Kenapa Ncoba Nulis Lagi Akhirnya Ya Udah Saya Coba Nulis Terus Saya Ketemu Sama Ada Ibu Ibu Di Sekolah Anak Penulis Juga Akhirnya Ngobrol Terus Ikut Komunitas Aja Kalau Menjadi Penulis Harus Ikut Komunitas Jangan Sendiri Oh Ya Bener Ya Akhirnya Saya Ikut Komunitas Ibu Ibu Doyan Nulis Di Facebook Nah Dari Situ Saya Banyak Kenalan Dengan Penulis Nah Mulai Dari Situ Saya Ikut Kayak Lomba Nulis Buku Bareng Duet Kemudian Ya Udah Dari Situ Akhirnya Saya Jadi Mulai Serius Menulis Menulis Bahkan Kak Cetra Ini Sempat Nge-band Ya Iya Itu Bertahan Bertahan Berapa lama Kalau boleh Tau Kak Saya Lupa Ya Band Band Anak Sekolah Dulu Ya Waktu SMP Main Sama Teman Teman Aja Gitu Terus Naya Sempat Juga Waktu Kuliah Nge-band Juga Ya Band 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 Indie Gitu Wah Luar biasa Sekali Ya Udah Filman Nge-band Bahkan Sekarang Sudah Menjadi Burung Matangga Tetap Nulis Lalu Kalau Boleh Tau Persiapan Naskah Kalan Sendiri Buku Kalan Sendiri Ini Berapa Lama Sikap Sebetulnya Ini Agak Lama Juga Ya Maksudnya Bukan Maksudnya Ketika Bikin Ceritanya Nggak Terlalu Lama Saya Agak Lupa Tapi Saya Kirim Apa Ada Salah Satu Penderbit Yang Saya Kirim Nih Tapi Ternyata Nggak Jadi Terbit Waktu Itu Akhirnya Saya Bingung Kan Mau Kirim Kemana Ya Gitu Nah Kak Jadi Kita Lanjut Pertanyaan Berikutnya Jadi Banyak Penulis Penulis Sekarang Yang Berhenti Menulis Begitu Aja Kayak Skakmat Di tengah Jalan Karena Biasanya Kehabisan Ide Nah Sekarang Berika Mau Tanya Gimana Si Kaka Cara Mengatasi Supaya Nggak Kehabisan Ide Siapa Tahu Teman-teman BPD Yang Lagi Nonton Bisa Terinspirasi Dari Kaka Coba bagaimana Kalau Yang namanya Kehabisan Ide Itu Biasa Penulis Orang Ini Saya Baru Berapa Hari Ini Juga Lagi Kena Writer Seblok Cuman Jangan Diterusin Jadi Banyak Cara Misalnya Refreshing Untuk Mengerjakan Yang Bukan Menulis Misalnya Baca Buku Kalau Baca Buku Itu Kan Bisa Stimulasi Membaca Itu Bisa Menstimulasi Ide-ide Kita Terus Kita Bisa Jalan-jalan Jalan-jalan Itu Kan Kita Bisa Lihat-lihat Di Sekeliling Kita Bisa Stimulasi Juga Kadang-kadang Kita Bisa Dapat Ide Dengan Cara Yang Tidak Disangka-sangka Misalnya Lagi Ngeliatin Orang Tiba-tiba Bisa Dapat Ide Dari Situ Atau Menonton Film Menonton Film Itu Banyak Juga Orang Bisa Dapat Ide Kadang-kadang Saya Dapat Ide Itu Dari Nonton Film Bukan Maksudnya Bukan Ide Film Itu Tapi Kadang-kadang Adegan-adegan Dari Film Itu Bisa Jadi Ide Cerita Kita Gitu Makanya Apa Sebetulnya Banyak Atau Kita Tadabur Alam Memperhatikan Lingkungan Sekitar Sama Memang Dengeri Murotal Kalau Saya Bener Kadang-kadang Ada Juga Yang Dengar Musik Jadi Tidak Konsen Terus Itu Kadang-kadang Malah Saya Suka Merasa Bersalah Juga Kadang-kadang Lagi Sholat Dapet Ide Gitu Gimana Coba Saya Jari Astag Orang Sholat Malah Ini Gitu Nah Terus Kalau Ide Kita Dapet Ide Itu Langsung Harus Cepet-cepet Ditulis Kalau Saya Ya Karena Saya Suka Lupa Jadi Kalau Ada Ide Cepet-cepet Tulis Gitu Dan Emang Salah Satu Cara Juga Kalau Kita Stuck Itu Kemarin Saya Juga Pokoknya Dipaksa Aja Kadang-kadang Suka Maksa Aja Tulis Aja Apa Aja Biarpun Tidak Nyambung Tidak Tidak Akhirnya Kadang-kadang Eh Lagi Nulis Gitu Ya Udah Tiba-tiba Dia Dilancar Lagi Gitu Jadi Yang Penting Jangan Kelamaan Sih Kalau Kena Writers Block Itu Kayak Kemarin Saya Juga Pusing Kenapa Ya Gitu Kenapa Nggak Bisa Ini Gitu Biarpun Udah Dapat Outline Tapi Ternyata Untuk Merangkai Kata Kenapa Gitu Kak Bernika Nah Aku Dapat Sedikit Perbedaan Dari Penulis-penulis Yang lain Jadi Kalau Kakak Sendiri Mengatasi Habisan Idri Dengan Murotal Setelah Mendengarkan Musik Bisa Mendengarkan Murotal Atau Membaca Quran Mungkin Ya Karena Kalau Baca Quran Nanti Malah Jadi Fokus Ke Baca Quran Kadang-kadang Karena Saya Gitu Ya Saya Suka Terdistract Sama Youtube Jadi Lagi Nulis Lihat Youtube Patrik Gitu Nanti Kita Dengerin Murotal Tapi Nonton Murotal Yang Ada Hurufnya Ya Malah Jadi Ikutan Baca Gimana Ini Mau Nulis Atau Mau Ibadah Jadi Konsentrasinya Kebagi Mungkin Dari Sama Fokus Ya Sebenarnya Balik lagi Sama Dari Kita Sendiri Tergantung Kita Mengatasinya Yang Pasti Yang Pasti Harus Dengan Niatan Dan Dipaksa Apalagi Kalau Misalkan Sudah Dapat Ide Dan Nih Ide Satu Harus Kita Catet Walaupun Belum Tahu Aluraga Gimana Yang Pertanya Catet Dulu Intinya Nanti Kita Kembangkan Lagi Gitu Ya Betul Kadang Kan Kita Yang Sulit Itu Memang Untuk Pertama Awal Menulis Di depan Komputer Nulis Apaan Cuman Kalau Kita Paksa Kadang Pokoknya Jangan Mikirin Bagus Enggaknya Dulu Iya Benar Karena Kita Catet Dulu Intinya Nanti Kita Kembangkan Masalah Editing Atau Bagus Enggaknya Menarik Enggaknya Masalah Belakang Nanti Bisa Diedit Kaya Iya Betul Iya Lalu Berarti Ini buku Kalam Ini buku Yang Keberapa Tadi Kak Mana Buku Yang Ke Enam Ya Yang Ke Enam Dan itu Sebelumnya Pernah Diterbitkan Dua 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 Tiga Berarti Buku Buku Sebelumnya Pernah Diterbitkan Di Penerbit Lain Begitu Ya Iya Betul Nah Aku Mau Tau Nih Kan Kak Cetra Ini Sudah Menerbitkan Naskah Di Lain-lain Tempat Ya Kak Bukan Hanya Di Bu Pedia Saja Berika Mau Tanya Pengalaman Tentang Menerbitkan Naskahnya Di Bu Pedia Tapi Sebelum Masuk Youtube Berika Mau Tahu Dulu Kak Tahu Bu Pedia Itu Dari Mana Tahu Dari Internet Lagi Browsing Browsing Saya Lihat Oh Ini Ada Penerbit Gitu Yaudah Saya Follow Terus Ternyata Ada Terbit Gratis Yaudah Saya Coba Gitu Ya Begitu Ya Lalu Saya Browsing Browsing Menerbitkan Banyak Bukunya Lalu Gimana Nika Pengalamannya Tentang Guepedia Pengalamannya Ya Ini Ya Maksudnya Jarang Jarang Juga Ada Penerbit Yang Bukan Penerbit Mayor Tapi Memberikan Apa Fasilitas Gratis Terbit Gratis Dan Kemudian Dia Cepat Juga Ininya Jadinya Terus Kita Bisa Semuanya Dibuatkan Ya Juga Ada Apa Kita Ngomong ISBN Ya Karena Kan ISBN Itu Penting Juga Terus Kemudian Apa Royalty Nya Juga Cukup Ya Cukuplah Gitu Untuk Penulis Ya Gitu Karena kan Kadang-kadang Royalty Itu Buat Penulis Ini Ya Inilah Dan Bisa Apa Namanya Langsung Apa Sih Dicairkan Jadi Terus Ada Ininya Ada Catatannya Ini Laku Berapa Laku Berapa Gitu Iya Yang Pasti Ada Keterbukaan Royalty Ya Kak Ternada Penulis Dan Memudahkan Mengirim Naskah Menedbitkan Naskah Karena cover Dan ISBN Udah kami Yang nangguh Ya Untuk kakak sendiri Bagaimana nih Kemaren covernya Kita yang buatin Atau kakak yang Desain Waktu itu Guepedia Yang buat Karena saya Enggak Apa namanya Enggak sempet juga ya Minta tolong orang Apa Buat bikinin cover Padahal kan Suami saya Bisa juga tuh Bikinin Cuman dia lagi sibuk juga Jadi Yaudah Dari Guepedia aja deh Iya Begitu ya kak Jadi Gimana nih kak Pengalamannya Mudah Atau sulit sih Mengirim Naskah Guepedia Menerbitkan Naskah Ke Guepedia Cukup mudah ya Maksudnya kita langsung Kirim Kemudian Apa Langsung Dapat feedback Gitu Kan biasanya kan Kita suka Nunggu lama ya Kalau feedback Dari Penerbit itu Ada yang Lama Ada yang Malah Gak ada respons Mas Ada juga Gitu Kalau Guepedia tuh Cepat gitu Terus Bisa Apa Cepat juga Menanggapi Komplain ya Soalnya kemarin tuh Ada juga Apa sih Nyetak itu Temen saya Beli Terus Ininya Miring apa Cetakannya Oh iya kak Terus dia cerita Ini kok Terus komplain kan Saya langsung Apa Email Ya langsung Dibalas saat itu juga Terus kemudian Dikirim Yang baru Gitu Jadi Alhamdulillah Responnya cepat Alhamdulillah Jadi walaupun ada Kesalahan pun Kami tanggung jawab ya kak Secepat mungkin Iya Insya Allah kami Memberikan yang terbaik Untuk penulis ya kak Iya amin Iya Lalu gimana nih kak Buat Teman-teman penulis Di luar sana nih Yang belum bisa Mengembangkan karyanya Ada gak sih Saran Saran dari kakak Atau motivasi Dari kakak Buat penulis-penulis Di luar sana Kalau mau menulis Terus aja menulis Banyak belajar Dari Para Apa Penulis-penulis senior Mentor Atau ikut Kelas-kelas menulis online Itu kan banyak ya Jangan putus asa Dan Apa Apa Mulailah menulis Jangan cuman Mimpi-mimpi aja Aku pengen Nulis Aku pengen Nulis Enggak Jangan Cepat Action Terus kemudian Zaman sekarang Banyak kok Bisa Nerebitin Apa Gak Gak susah lagi ya Kayak dulu ya Ada Banyak Tempat Untuk menerbitkan Buku Misalnya Salah satunya di Guepedia Atau di Platform Atau kita bikin blog Atau segala macemnya Itu Jadi Jangan Banyak alasan lagi Untuk menunda-nunda Kalau memang mau Menjadi penulis Iya Baik Berarti Buat teman-teman Yang lagi nonton video ini Yang lagi ragu Mau ngirim maskanya Kemana nih Atau yang lagi Kehabisan ide Yang pasti Jangan males Untuk menulis Dan jangan menunda-nunda Untuk menulis Karena niat baik Juga harus segera Diteraksana Supaya Karya-karya Yang kita berikan Juga Dapat Memotivasi Pembaca-pembaca Di luar sana juga Yang kayak Nah Betul Iya Terakhir nih Kak Ada gak sih Kritik atau saran Buat Guepedia Sarannya Kayaknya Ini ya Apa Terus Untuk menampung Para penulis-penulis Di Indonesia Terus Tetap Terbit gratis Aja Iya Kak Terus Mungkin dibanyakin Ini ya Promosi-promosi Di Apa namanya Di Media sosial ya Jadi Penulis juga Terbantu gitu Sama-sama Terbantu Guepedia juga Apa Produknya juga Banyak yang Beli Penulisnya juga Banyak Juga mendapatkan Keuntungan juga Gitu Karena promoter Beat gratis Sebenarnya Sudah habis Namun Antusias Dari penulis-penulis Di luar sana Juga Masih banyak Ini Sedang kami Pertimbangkan Antara lanjut Atau Promoter Beat gratis Iya Kami juga Melihat nih Antusias Penulis-penulis Di luar sana Mau gak sih Sebenarnya Promoter Beat gratis Dilanjutkan Jadi Sebenarnya kita Gak Diham aja Kayak kita Lagi Mantau Mungkin Kakak ada Rencana gak Naskah berikutnya Ada rencana gak Kak Mungkin ya Tapi saya Lagi Ada Ini juga Ada Apa sih Proyek Juga Kemarin kan Anda Ngasih kelas Menulis online Terus Nah Itu Bikin buku Cuman Karena yang Awal Ini kan saya Diajak ya Kau temen saya Dia punya Apa namanya Di penerbit lain Gitu Jadi Oh gitu Iya Dan sekarang Juga lagi nulis Di aplikasi Aji sih Cuman nanti Ya Insya Allah Kalau ada Ini lagi Bisa Bekerja sama Lagi dengan Guepedia Gitu Amin Tapi Kadang-kadang Terima kasih Juga sih Kasih link Guepedia Kalau misalnya Ada Ya Salah satu Murid saya Kemarin Salah satu Murid Kelas menulis Juga Saya kasih tau Guepedia Gitu Kasih link Gratis Ada Salah satu Ustazah saya Juga Waktu itu Mau Ini Apa Berencana juga Bikin buku Nanya-nanya Saya kasih juga Link Guepedia Gitu Oh ada ya Gitu Iya Gitu Terima kasih Banyak ya Kakak sebelumnya Dan jangan lupa Untuk naskah yang berikut Berikutnya Diterbitkan kembali Di Guepedia Ya Kak Kami sangat menunggu Naskah Kakak Yang berikutnya Lalu Kak Ada saran Atau Yang ingin disampaikan Gak untuk Keluarga Kakak Mungkin Atau untuk Teman-teman Di luar sana Untuk terakhir nih Kak Ada yang mau disampaikan Gak Sebelum kita tutup Ini aja ya Apa namanya Kalau kita ingin Berkarya Gitu Salah satunya Menulis Berkaryalah Yang bermanfaat Untuk orang banyak Gitu aja Jangan sampai Kita menulis Hal-hal yang Buruk ya Hal-hal yang Membuat mudorot Bagi banyak orang Gitu Menulis yang Apa sih Kan Karena kalau kita Menulis itu kan Kadang-kadang Ada efeknya ya Efek buat yang Baca Efek buat yang Apa Jual dan sebagainya Gitu Jadi Kita Harus berhati-hati Juga dalam menulis Iya Masya Allah Jadi Sebaiknya menulis yang Bermanfaat ya Kak Karena juga Insya Allah nih Kalau Naskahnya Atau Isi dari bukunya Itu bermanfaat Kita juga Mendapatkan pahala Iya gak sih Kak Iya Amin Baik Kak Kalau begitu Terima kasih ya Kak Telah menyempatkan Waktunya Untuk Zoom Hari ini Bersama Saya Dari tim Glopedia Terima kasih telah Menyempatkan Waktunya ya Kak Terima kasih banyak Kak Bermika Iya Kalau gitu Saya akhiri ya Kak Oke Iya Oke teman-teman semua Terima kasih yang Sudah menonton Video ini juga Insya Allah Dari Pembicaraan kita Berbagi pengalaman kita Dapat Diambil Baiknya Dapat Bermanfaat Untuk kita semua Amin Amin Baik Kak Saya akhiri ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Kak Sore Sampai jumpa 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 Sampai jumpa